Pemilu yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya Macam-macam lah Bisikan-bisikan Sangat mungkin itu bisa terjadi Tapi pada saat yang bersamaan sulit untuk merealisasikannya Sulit merealisasikan Karena apa gitu? Pengawasannya luar biasa Luar biasa sekali pengawasannya Semua mata terarah kepada mereka Betul, jadi ada semacam tekanan psikologik ya Yang begitu kuat dan seterusnya Banyak sekali dong Iya, jadi jangan lupa Ini kan orang selalu berpikirnya adalah soal kecurangan di Pilpres ya Tapi boleh jadi permainan di tingkat legislatifnya juga tidak kalah Kalah ininya gitu Tidak kalah Tidak kalah Perlu jadi perhatian kita lah Biasanya sih sebetulnya yang agak umum itu justru di legislatifnya gitu ya Karena pertama ya ada kebutuhan untuk memenangkan Ada perlombaan Kalau Pilpres itu saya malah agak kurang yakin Kurang yakin Karena itu jelas sekali hanya dua Head to head Dan yang paling menurut itu terlalu jauh Nah pertama adalah Gimana ini Mencari orang yang Caranya apa gitu loh Untuk memasuki dia Untuk menyusup Menyusup macam-macam gitu Caranya apa gitu Gak bisa dibuat juga random apa macam-macam kan Karena kita tidak tahu apakah kita menang disini Apa kalah disini Macam-macam dan seterusnya gitu Nah itulah yang menurut saya Kalaupun ada kecurigaan terhadap itu Yang perlu memang kita pelajari Karena titik kematian ini kan sebenarnya Tidak semacam Pada lokasi-lokasi yang dianggap misalnya rawan terhadap 0-1, 0-2 Rawan terhadap penggelembungan suara Ya macam-macam gitu Ini hampir merata Makanya lebih dari itu Apa istilahnya itu Pertama Bayangan saya Bagaimana Anggota KPPS itu kan lebih dari 4 juta orang Secara nasional Secara nasional Karena KTPS kita itu hampir 813 ribu sekian kan Ditambah dengan petugas KPPS yang hampir mencapai 5 Ditambah dengan 2 pengawalan sampai 7 Jadi totalnya itu hampir 4 juta orang Lebih bahkan ya 4 juta orang Nah sekarang Bagaimana mengkoordinirin itu untuk kepentingan tertentu Satu pihak gitu Mengkoordinir 4 orang 4 juta itu Itu pertama Yang kedua 4 juta ini juga tidak bisa kita katakan Tidak punya pilihan politik Pasti mereka punya kan Pasti Punya kecenderungan ke 0-1 atau 0-2 Atau kecenderungan yang lainnya Atau mana-mana Otomatis kalau dalam kerangka begitu Mereka justru yang terjadi adalah saling jaga Yang punya kecenderungan ke 0-1 mengamankan suara 0-2 mengamankan suara Akhirnya yang terjadi adalah cek Di antara mereka Itu susah sebetulnya Untuk melakukan katakala ya Kecurangan Kecurangan Kalau untuk BMI kepentingan yang bersifat nasional Nah yang ketiga Kalau misalnya ada instruksi katakala secara struktural dilakukan oleh KPU Pasti akan ketahuan Ketahuannya dari mana Pertama ada instruksinya Instruksinya itu pakai apa Pakai surat Pakai telegram Atau misalnya pakai WA Pasti kelaca Di dunia yang seperti sekarang ini Sudah tidak akan tertutupi Wah pasti bocor Surat penyelidikan hanya bisa bocor Bisa keluar Dari KPK kadang-kadang Iya itu kan hal yang sangat secret Sangat Ya makanya Bisa sekarang ini Apalagi misalnya Teleko Apa namanya Korrespondensinya dilakukan melalui WA Melalui apa namanya Jadi sangat mungkin bahwa segala kecurangan yang itu Nah jadi bayangan saya Justru sangat Sangat sulit untuk mendefinisikan Bahwa Katakala misalnya Tekanan psikologik itu berhubungan dengan pil persansi Makanya saya mau katakan Lihat juga legislatifnya Jangan-jangan justru beban Kertiangnya legislatif Karena mereka langsung berhadapan dengan Orang-orang yang Memang dekat dengan mereka Dengan mereka secara Iya oke betul Yang sedikit juga menggelitik tadi adalah Soal pelatihan yang memadai Ya Bung Rai Jadi kedepannya seharusnya seperti apa nih Ya kalau misalnya Kita kan belum tahu ya Apakah kita mau evaluasi sistem ini Atau tidak Tapi kalau misalnya dievaluasi Mungkin Mekanisme seperti ini Tidak akan terjadi Artinya pelatihan dengan Yang ringan-ringan juga Tidak ada masalah gitu Tapi kalau kita pakai Model seperti yang sekarang ini Saya rasa Pelatihan itu minimal seminggu Ya jadi Itu yang saya sebut tadi Tentu cara teknis Mereka menyodorkan Memanggil Macam-macam ya Yang kedua Teknik berkomunikasi Teknik menghadapi konflik Ya Menghadapi hukum Dan yang terpenting adalah Menghadapi tekanan sosial gitu Atau tekanan politiknya Jadi pelatihan-pelatihan inilah Mungkin selama satu minggu Diberikan kepada mereka Sehingga dengan begitu Begitu hari H Ya mereka sudah punya modal Untuk misalnya menghadapi Situasi yang akan berkembang Di lingkungan TPS-nya Masing-masing gitu Oke Bu Hulai Kalau kita bergeser sedikit Kemarin Waktu rapat pembukaan Atau paripurna dengan DPR Sudah mulai Bergulir isu bahwa Untuk next Presiden Pemilihan presiden Dan juga legislatif itu Dibisah Ya sangat mungkin Itu yang saya sebut tadi Ada dua varian kan Serenta ini kan Oke Varian pertama yang namanya eksekutif Jadi memilih presiden Gubernur 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 Wali kota Satu waktu Memilih legislatif Dari DVR DPRD DPRD Kaupatah kota Dan DPD DPD Juga satu waktu Jadi tinggal kita Tapi kalau udah begini Ini makin relevan Sebetulnya dengan Parliamentary Threshold Dan Presidensial Threshold Iya Nah kalau kita buat Berjarak begini Presidensial Threshold-nya Bisa jadi Alat ukur untuk Menentukan siapa calon presiden Siapa calon presiden Tapi kalau disatukan Sebetulnya gak relevan Namanya Parliamentary Threshold itu Atau Presidensial Threshold Yang sekarang Karena gak connect lah Istilahnya gak nyambung Gak nyambung Masa untuk mengukur Siapa yang mau Bisa jadi calon presiden Atau partai yang mana Boleh mengusung calon presiden Adalah mereka yang Mendapat suara Pada pemilu sebelumnya Padahal sudah tidak relevan Ya Relevan gitu Makanya sebaik Kalau model ikuti Yang kita pakai Bagus Artinya Presidensial Threshold-nya Relevan Relevan dengan itu Tapi kalau kita Mau menguatkan Isu nasional lokalnya Gitu Supaya orang fokus Misalnya pada isu nasionalnya Ansi Isu lokalnya Ansi Maka kita sebut Pemilu eksekutif Legislatif nasional Nasional Pemilu eksekutif Lokal Lokal itu artinya Provinsi dan Bupati Wali Kota Termasuk DPRD Termasuk DPRD Di dalamnya Tiga satu dan dua Oke Bung Reis Sekarang itu secara umum Kalau kita melihat Nah di segmen berikutnya Nanti saya akan Lebih masuk ke Hasil setelah Pencoblosan Soal mekanisme penghitungan Seperti yang sekarang ini Ada situng Ada lain sebagainya Yang dikomplain oleh A Tapi disetujui oleh B Dan lain sebagainya Oke Baik pemirsa Di segmen berikutnya Kita akan lebih memperdalam lagi Soal bagaimana sih Sebenarnya Pemilu yang lebih baik Kedepannya Kami akan kembali Setelah pesan berikut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih